Intro Sebuah unggahan foto berisi dokumen surat keterangan dengan nama dan foto mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Syusi Pujiastuti viral di media sosial. Dilansir dari kompas.com, dokumen tersebut menjadi viral salah satunya karena digunakan sebagai bungkus gorengan. Dalam foto itu, masih terlihat jelas bahwa dokumen tersebut merupakan surat keterangan identitas sementara pengganti kartu tanda penduduk atau KTP Susi Pujiastuti. Dokumen tersebut ditandatangani oleh camat pengandaran dan dikeluarkan pada 20 Januari 2014. Adalah akun AdHautodresville yang mengunggah foto tersebut pada 24 Desember 2021. Terkait unggahannya itu, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pecatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri atau Duk Capil Kemendagri, Sudan Arif Fakrullah, membenarkan bahwa dokumen tersebut dikeluarkan oleh Dinas Duk Capil. Namun menurut Sudan, dokumen itu merupakan surat keterangan yang diberikan dan dibawa oleh warga. Dokumen tersebut adalah dokumen yang dibuat oleh Dinas Duk Capil yang berupa surat keterangan yang diberikan dan dipegang oleh masyarakat. Kata Sudan, dilansir dari Kompas.com minggu 26 Desember 2021. Ia menjelaskan semua dokumen yang memuat nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga harus disimpan dengan baik oleh setiap pihak yang berkepentingan. Setelah KTP jadi, Sudan menyebut surat keterangan tersebut bisa dikebalikan ke Duk Capil atau disimpan warga. Sudan menegaskan dokumen-dokumen berisi data pribadi yang tak terpakai di Duk Capil biasanya dibakar atau dirajang dengan mesin. Ia juga berpesan bagi masyarakat yang tidak sengaja menemukan dokumen kependudukan serupa agar memusnahkannya. Hal tersebut juga sudah diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang pendokumentasian administrasi kependudukan. Dalam pasal 6 disebutkan bahwa pendokumentasian secara manual dilaksanakan melalui penataan pemeliharaan dan penyusutan. Penyusutan dilakukan untuk mengurangi volume dokumen yang frekuensi penggunaannya sudah menurut, berkurang atau tidak berlaku, serta mengurangi biaya pemeliharaan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!